Hai udah ya kita mulai ya silahkan disimak ya Hai pak pun sangpon absen enggak absen empat tadi dah Hai ya empat Pak Oke eh belum kita cek lagi empat sudah oke sudah ya selamat menikmati siap bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam 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 bagaimana kebarannya anak-anak semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat amin kali ini kita akan coba belajar materi ASC ASC yang kelas 3 saya tampilkan powerpointnya dulu apakah sudah tampil sudah pak sudah oke ini adalah kelanjutan dari materi yang kelas 2 oke yang kelas 2 dulu sudah selesai semuanya apa belum di tugasnya yang kelas 2 sudah selesai apa belum kurang 2 pak kurang 2 oke oke bedanya gini bedanya kalau yang kelas 2 kemarin itu kan tugasnya kan kebanyakan kan offline berarti ada setting server tapi offline gitu ya sebentar ada yang baru join oke kalau yang kelas 2 dulu kan tugasnya kan offline berarti anda setting server linux ya itu ngejakannya di laptop tanpa terkoneksi ke internet mungkin koneksi ke internetnya itu mungkin pas download repo nya gitu aja tapi nanti di kelas 3 itu materinya sudah online berarti tugasnya nanti hubungannya sama internet gitu nge paham nanti berhubung ini dari berhubung ini dari nanti tugasnya sama seperti yang kemarin berarti nanti anda buat laporannya berupa itu aja apa video tutorial atau ini pilihan ya gak wajib ya atau langkah-langkahnya anda ketik di word terus anda kirim ke google drive saya nanti saya kasih link pengumpulannya halo iya pak oke berarti pilihannya ada dua pilih salah satu pilih salah satu yang pertama anda kirimkan link videonya linknya aja nge yang kedua file langkah-langkahnya nanti sampein buat di word ya sampein ketik terus sampein upload di link pengumpulan nanti saya buatkan google form disitu ada apa link untuk uploadnya oke oke lanjut sebentar oke mata pelajaran administrasi sistem jaringan itu merupakan mata pelajaran yang ada di kelas dua dan tiga oke dia masuk ke kealian C2 gitu ya dia ini ada di jurusan TKJ ya mobile ini ada di jurusan TKJ ya berarti seolah-olah lagi berarti mobile ini itu dipelajari di semester 3-4 di kelas dua sama 5-6 di kelas tiga oke dia masuk ke paket kealian C2 oke berarti anda mempelajari ini mempelajari materi ini selama dua tahun yaitu kelas dua sama kelas tiga ya ada yang masih ingat ini pelajaran kelas dua masih ingat apa sudah lupa ini lupa pak lupa lupa coba coba saya tanya ini yang pertama mas Zidane Zidane Gani diaktifkan mikrofonnya Zidane halo Zidane Gani yang saya sapa enggak oke siap yang saya sapa enggak jawab berarti nanti tak suruh kesekolahan ketemu saya nanti oke mas Zidane Zidane mana wajah ini oke saya tanya dulu saya mau merefresh pengetahuan yang kelas dua mas Zidane ya saya tanya dulu cara menginstall ini perintahnya 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 menginstall DNS server gimana mas perintahnya aja ingat enggak di linux cara perintah menginstall apt-minget itu loh gimana enggak bisa pak enggak ingat enggak ingat perintahnya adalah apt-minget spasi install spasi pin 9 terus enter begitu aja ya ini ingat ya ini pertemuannya ini video ini saya rekam nanti saya upload di channel saya berarti kalau Anda ingin tahu siaran ulangnya nanti Anda lihat di channel saya ya oke siap pinter-pinter lanjut nanti yang perempuan ini Mbak Aviana Mbak Aviana silahkan diaktifkan mikrofonnya oke saya tanya saya mau merefresh kelebihannya sistem operasi linux dibandingkan sama windows apa Mbak sebutkan Mbak yang ada ketahui apa bedanya windows sama linux punya laptop nggak di rumah punya laptop nggak nggak oh nggak punya dulu kelas 1 pernah nggak install linux kelas 1 nya dulu siapa yang ngajar kelas 1 yang Kak GD Pak Pak Iwan oh Pak Iwan dulu pernah nggak dapat tugas nginstall OS nginstall semua operasi pernah nggak lupa ya ini iya siap-siap ini itu semuanya jangan sampai lupa mapel-mapelnya sudah dipelajari ini buat bekal sampai yang ke depan nanti kalau lupa atau belum paham silahkan sharing antar temen atau jabri saya silahkan oke oke bedanya kalau linux itu open source gratis kalau yang windows itu closed source berarti komersial berbayar itu salah satu bedanya oke lanjut ada lihat di slide nya itu profesi administrasi sistem jaringan yang pertama nanti powerpoint nya saya share juga saya share di google classroom nanti bisa anda lihat lagi yang pertama adalah ASJ administrasi jaringan komputer adalah sebuah pekerjaan dari para administrator jaringan yang bertugas ini tugas yang pertamanya untuk mengatur sebuah jaringan komputer baik skala kecil maupun skala besar baik skala kecil misalnya di kantor di rumah ini ada yang barusan gabung mas syarif hidayat assalamualaikum mas syarif mas syarif assalamualaikum waalaikumsalam oke silahkan disimak sudah absen apa belum mas syarif mas syarif sudah asen apa belum silahkan absen dulu linknya saya taruh di google classroom di mapel saya lanjut berarti tugas yang pertama sebagai administrator jaringan adalah mengatur mengatur sebuah jaringan komputer baik dalam skala kecil maupun skala besar itu tugas yang pertama untuk bisa mengatur berarti kan kita harus paham nama-nama perangkatnya ya halo oke oke saya tanya mas ilham fajar silahkan diaktifkan mikrofonnya mas ilham fajar oke 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 siap saya mau tanya mas semoga saja bisa jawab oke bedanya hub sama switch apa mas masih ingat gak bedanya hub sama switch hub sama switch oke apa bedanya kirangan pak kalau ada yang lainnya semoga kedepan gak lupakan gak lalian bedanya hub sama switch kalau hub itu ada di layer pertama physical layer tinget-tinget nanti sebelum saya akhiri nanti akan saya ada refleksi ya saya tanya balik gitu berarti bedanya hub sama switch kalau hub itu ada di layer pertama namanya physical layer sedangkan kalau switch ada di layer yang kedua data link layer itu bedanya tinget-tinget oke oke silahkan dimatikan mikrofonnya lanjut slide-nya saya lanjutkan sudah berupa slide-nya? belum? belum? belum sudah? oke tugas yang kedua ini dalam perusahaan besar biasanya administrasi jaringan sangatlah dibutuhkan hal ini terjadi karena dalam perusahaan besar terdapat data-data perusahaan yang sangat penting oleh karena itu diperlukannya administrasi jaringan untuk mengamankan data-data tersebut dulu masih ingat gak? berarti tugasnya admin itu gak hanya youtube-an gak hanya membuka sosmed gak hanya itu berarti tugas yang pertama bisa bangun jaringan baik skala kecil maupun besar tadi yang pertama tadi yang kedua tugasnya admin jaringan itu ini apa bisa ini apa menata data-datanya ya mengamankan terutama oke selain manage datanya mengamankan juga gitu itu tugasnya kedua mengamankan datanya harus paham security berarti saran saya sesekali anda coba cek di apa di youtube ya bagaimana cara mengamankan datanya ada yang barusan gabung ini kita sapa dulu mas syahrul sobirin salam alaikum mas syahrul mas syahrul aktifkan mikrofonnya oke siap oke kita lanjutkan lagi berarti tugas yang pertama adalah bisa membangun jaringan tugasnya admin baik skala kecil maupun skala besar tugas yang kedua bisa mengamankan datanya itu tugasnya admin oke saya tanya lagi ini ke mas wildan silahkan diaktifkan mikrofonnya mas wildan halo mas wildan yang lain mikrofonnya dimatikan oke mas wildan saya mau tanya menurut sampaian mas wildan sebagai orang IT ini udah kelas 3 ini habis ini lulus semuanya saya doakan bisa kerja dan bisa kuliah lagi semuanya oke tapi ini pesan saya harus ikhtiarnya harus optimal oke doanya ikhtiarnya harus optimal belajarnya di diperbanyak lagi supaya bisa bersaing sama sekolah lain oke lanjut mas wildan saya mau tanya menurut mas wildan misalkan ada server atau ada data lah ya di komputer kalau ingin aman caranya gimana menurut mas wildan cara mengamankan datanya gimana di password di password oke selain di password apalagi kira-kira kalau passwordnya ketauan orang kan bisa aja dipobolkan gitu kan ya selain pakai cara itu kira-kira cara apalagi menurut mas wildan di tidak tahu di ident kan bisa dienkripsi kan bisa kan gitu bisa di ident atau disembunyikan itu loh bisa juga dienkripsi oke atau ketika mau mengakses ada loginnya dulu ada username sama password gak hanya gak hanya password tapi ada username sama password gitu oke oke terima kasih saya lanjutkan lagi slide nya oke bisa dilihat disitu slide nya tugas dan fungsi dari administrator jaringan yang pertama menginstall dan mengconfigurasi server berarti idealnya ini ya seharusnya seharusnya berarti materi di kelas 2 materi di kelas 2 itu kan semuanya rata-rata kan nginstall server kan mulai dari instalasi OS nya sampai terakhir itu kalau gak salah email server oke sekarang saya coba tampilkan dulu saya coba tampilkan dulu di kelas 2 itu apa aja servernya sebentar selamat menikmati oke sudah muncul apa belum ini file nya belum pak belum belum minta tolong yang barusan hadir tadi absen dulu oke yang barusan hadir selamat menikmati sahurusnya di matara siapa halo oke sebentar 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 oke ini saya ini saya saya bukain web misalkan sebentar ini lagi lagi zoom sebentar ini 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 google meet nya anda pakai hp atau pakai laptop ini halo hp pak pakai hp hp pak hp pak laptop oke siap-siap bentar 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 ini ini share screen nya lagi bermasalah saya sebentar ini bentar ini cara untuk melihat channel saya berarti dibuka youtube ketik linux ihya seperti ini terus anda klik yang ini ihya ini nah terus masuk ke playlist anda cari yang asj kelas 12 anda cari yang asj kelas 12 gitu yang ini asj kelas 12 ya cuman disini videonya masih satu masih yang kontropanel hosting video tutorialnya belum yang lain berarti anda lihat di playlist nah nanti muncul satu seperti ini nanti ini saya lengkapi nanti sesuai dengan kd nya kan ada 8 tadi saya akan buatin tutorialnya saya masukkan ke playlist saya di channel saya ini ada yang barusan join lagi di kamuhammad oke saya tampilkan lagi ini yang hadir hari ini ada yang sudah absen maksud saya itu ada 23 yang sudah absen oke tolong teman-teman yang belum absen segera absen oke untuk mapel yang pertama ini untuk materi kard yang pertama ini kita akan belajar tentang kontropanel hosting oke ini sudah saya buatkan disini silahkan anak-anak melihat nanti nanti tugasnya saya share di google classroom tapi anak-anak lihat ini dulu oke untuk hari ini tugasnya nanti membuat akun berarti langkahnya anda membuka google nanti contoh saya kasih contoh seperti ini seperti ini oke kalau sudah silahkan anda ketik nanti disini adalah infinity free infinity free nah ini nah ini kelihatan anak-anak oke jangan lupa nanti habis mengikuti vcon ini nanti sore atau besok tugas anda yang pertama adalah membuat akun aja membuat akun aja nanti minggu depan kalau ada mapel saya lagi saya lakukan lagi tutorialnya buat akun caranya gini caranya ini kan sudah tampil terus disini kita klik di load ini send up for free akun ya ini saya rekam ini saya rekam nanti saya taruh di youtube saya linknya nanti saya kasihkan ke bu silvi ini anda masukkan email anda yang masih aktif saya kasih contoh saya masukkan email saya ihya at gmail.com passwordnya terserah anda minimal 8 karakter saya kasih contoh aja lah ini passwordnya misalkan oke ini saya konfirmasi lagi i have read i'm not robot oke create new akun nah tugas anda buat akun pastikan berhasil ya cirinya berhasil ada notifikasi nanti di email anda oke sebentar ada yang barusan join juga mas yoga Dewantara saya sapa dulu assalamualaikum mas yoga mas yoga diaktifkan mikrofonnya assalamualaikum mas yoga halo oke oke saya lanjutkan lah mungkin mas yoga nya ada masalah itu di perangkatnya kalau sudah seperti ini kita klik lockout sekarang kita buka email kita kan ada kiriman tadi kita buka email kita sekarang saya buka google lagi saya masuk ke gmail saya tadi yang saya daftarin oke ini di klik gmail oke masih loading bentar oke sekarang saya masuk ke email saya yang ikya at gmail.com dan di klik gmail sampai jumpa di klik gmail Oke Disini dapat email Dari Infinity Free Kelihatan anak-anak Yang di atas ini loh Halo Ini kita klik Nanti sampai ketika daftar Kan dapat kiriman Dari Infinity Free Ini barusan join Mas Yoga Assalamualaikum Mas Yoga Halo Mas Yoga Assalamualaikum Mikrofonnya diaktifkan Mas Yoga Mikrofonnya diaktifkan Miknya Assalamualaikum Selamat menikuti Lanjut lanjut Infinity Free ini di klik Nanti kita buka Ini ada tombol Untuk verify email address Kita klik Nanti kita akan diarahkan Ke halaman berikutnya Bentar Saya share dulu Halamannya seperti apa Dimatikan Mas Yoga Miknya dimatikan Mas Yoga Dilihat saya saja Sementara ini Lihat saya saja Oke Nanti tampilannya Seperti ini Berarti link tadi Kalau di klik Nanti Anda akan diarahkan Seperti ini Tampil enggak Sudah tampil Tampilannya Infinity Free Sudah apa belum? Oke Kalau sudah Sekarang ini kan tampil Sekarang kita klik login Kalau misalkan perangkatnya Atau HPnya itu yang megang Cuma Anda Saran saya disimpan saja Keep me login in Supaya enggak Enggak berulang kali Kita masuk login password Supaya disimpan di perangkat kita Kita klik sign in Sebentar Halo Assalamualaikum Sebentar Pak Salah Gek sebentar Kalau ada kan Vicon sama Nara ini Sebentar Gek 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 Bawa turn left Oh Gek Monggong 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 Gek Lab lagi tiga Bapak Gek Matun uwan Assalamualaikum Oke lanjut Sekarang Ini kita klik agree Klik agree Oke Ini kita sudah berhasil Berarti tugasannya yang pertama Dalam buat akun Cirinya berhasil Bisa login Ke infinity free Oke Kita coba login Jadi saya log out dulu Log out Yang sebelahkan itu Send out Terus saya masukkan email Yang saya daftarkan tadi Sama passwordnya Terus sign in Nah Sudah jadikan ini kan Dari sini ada pertanyaan Cara Cara Daftarnya Ke infinity free Injallah Paham Pak Paham Gek Berarti ingat-ingat Tugas yang pertama Silahkan Anda Buat akun Buat akun Di infinity free Pak itu buat akun apa Pake akun sendiri Pak Akun Anda sendiri Buat akun saja Buat akun saja Untuk Kelanjutannya Nanti saya sampaikan Di pertemuan berikutnya Oke Ada lagi pertanyaan Terkait pertemuan pertama ini Monggo Jadikan terus dibuat video Pak Pilihannya ada dua Pilihannya ada dua Ketika mau buatnya Anda rekam Nanti Anda upload Di youtube Anda Linknya Alamatnya itu loh Sampai upload Di link pengumpulan Nanti saya buatkan Di Di apa Di google classroom Saya buatkan nanti Pilihan yang kedua Kalau tidak mau Rekam Pilihan yang kedua Pas buat Anda screenshot Nanti File-nya kirim ke saya Kirim ke link tadi Saya buatkan nanti Oh berarti Apa Hasil screenshot-nya Dikumpulkan ke Apa File yang Pak Iyak Buat itu ya Pak Gek Gek Pinter-pinter Gek Pilih salah satu Terserah Anda Gek Pilih salah satu Pake video Monggo Kalau tidak mau ribet Apa Ngetik-ngetik Atau nata-nata Yaudah Pake video aja Tapi kalau mau Buat yang itu tadi Bentuk file Bentuk word Bentuk screenshot Terserah sama ya Pilih salah satu Salah satu aja Pilihan Gek Itu berarti File yang buat video Sama Yang screenshot-nya itu Beda Apa jadi satu Pak Beda Kalau sudah ngumpulkan Kalau sudah ngumpulkan Yang screenshot Bentuk web Bentuk word Tadi Gak usah video Gitu Salah satu aja Pengumpulannya Linknya Jadi satu Pengumpulannya Linknya Jadi satu Bedanya Bedanya Kalau Kalau yang video Kan yang digumpulkan Linknya Alamatnya URL-nya itu Kan ya Tapi kalau Misalkan Buat file Yang digumpulkan File-nya Yang di-upload File-nya Kan gitu Ingat ya Bukan videonya Yang di-upload ya Kalau video itu Linknya Berarti Anda Upload dulu Di Youtube Nanti linknya Alamatnya itu Sama yang Kirimkan ke Link pengumpulan Tugas saya Nanti saya buatkan Nanti Bu Silvi Saya kabari lagi Iya Iya Bintar-bintar Ada lagi yang ditanyakan Monggo Ampun Pak Oke Untuk bukunya Untuk bukunya Untuk bukunya Buku untuk Acuannya Ini Saya kasih contoh bukunya Saya menggunakan buku ini Saya belum ambil buku Pak Oke Enggak Untuk buku bacaannya Kalau yang ini Yang produknya Enggak dapat Enggak Barangkali Anda Pengen tahu Buku panduannya Buku bacaannya Oke Ini bukunya Saya kasih tahu Yang saya pakai Yang saya pakai Yang saya pakai Seperti ini Kelihatan di kamera Nah ini Nah ini Nah ini Penerbitnya adalah Erlangga Penulisnya adalah Andi Novianto Nah ini Yang ini Kalau Anda lihat di web Itu yang ini Sorry Yang ini Nah ini Yang ini Nah yang kelas 3 Yang kelas 12 Iya Kelihatan ngga Yang ini ngga Iya Oke pintar Ingat ya Pokoknya kalau ada Yang kurang paham Terkait materi saya Atau slide saya Kalau sampean Pengen sharing Sama temen Monggo Atau japri saya Anda screenshot Sampai japri saya Tanyakan Pak Ihya Ngaputan Ini itu maksudnya apa Nanti saya jawab Oke Meskipun jawabnya agak lama Soalnya kan Gantian Oke Sampun ada pertanyaan Sampun pak Oke Kalau sudah ini Saya akhiri Oke pak Oke siap Pintar-pintar Udah siang soalnya Supaya Silahkan istirahat Saya akhiri Semoga apa yang saya Sampaikan ini Bermanfaat Semoga Anda semuanya Sekeluarga Selalu sehat Walafiat Sampun saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampun saya Selamat menikmati